Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan masih di bab 3 yaitu tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang pertama ada panel surya atau solar cell ini dia terinspirasi dari mekanisme fotosintesis panel surya sendiri adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik ya bentuknya seperti ini panel surya ya ini terinspirasi dari fotosintesis jadi cahaya matahari ditangkap tadi ya oleh klorofil kemudian diolah dan menghasilkan yang namanya energi kimia atau glukosa C6H12O6 nah ini bentuknya panel surya itu seperti ini sekarang sudah sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan untuk menyalakan lampu-lampu kota atau bahkan untuk menyalakan lampu traffic light atau bangju ya disini ya memanfaatkan ini cahaya matahari akan diserap oleh elektroda ya ada elektroda negatif bagian depan dan yang belakang bagian positif kemudian akan disimpan disini seperti aki ya fungsinya kemudian baru disalurkan untuk menyalakan lampu yang kedua ada sensor cahaya ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus nah ini perbedaannya pada tumbuhan kaktus itu stomata membuka saat malam hari menutup saat siang hari disebutnya fotoreseptor sensornya sedangkan pada sensor cahaya itu lampu hidup di malam hari mati di siang hari sensornya disebut fotoresistor ya kemudian pada kaktus pada siang hari fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion akibatnya sel penjaga akan mengecil dan stomata tertutup sedangkan pada sensor cahaya sinar matahari akan mengenai fotoresistor yang menyebabkan listrik mengalir menuju saklar aktifnya saklar ini akan mematikan aliran listrik utama sehingga lampu mati jadi sensor cahaya itu ketika pada siang hari dia mati pada kaktus malam hari air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion sehingga sel penjaga menjadi lebih besar stomata terbuka diterapkan pada sensor cahaya pada malam hari aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor sehingga tidak ada aliran yang menuju saklar akibatnya saklar dalam kondisi on sehingga dapat menyebabkan lampu menyala nah seperti ini ya ini lampu di pinggir jalan itu otomatis ya karena ini adanya ini sensor cahaya jadi ketika siang hari dia saklarnya off ya mati kemudian ketika malam hari tidak ada cahaya maka lampu penerangan ini akan menyala nah ini bandingannya tadi dengan kaktus yang ketiga ada lapisan pelindung dan pengkilap terinspirasi dari tumbuhan talas atau daun teratai daun talas mempunyai lapisan kutikula yang tersusun atas senyawa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon atau kutan keduanya bersifat hidrofobik atau hidrofobil artinya tidak suka air sehingga air tidak akan membasahi daun diterapkan teknologi ini pada pembuatan semir sepatu lapisan pengilap mobil atau perabot rumah tangga yang lain nah ini misalnya ya daun talas ya diterapkan pada lapisan pengilap mobil jadi ketika ada air disini airnya langsung hilang tidak menempel di bagian mobil yang terakhir alat pemurnian air terinspirasi dari tumbuhan eceng gondok akar eceng gondok berbentuk serabut yang sangat banyak dan rapat akar ini mampu menyerap partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih bahkan zat beracun dapat diserap oleh eceng gondok nah ini ya bentuknya terinspirasi dari eceng gondok digunakan untuk membuat alat penjernih air oke itu materi pada bab tiga ya kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat ya dan terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax